Kembali bersama kami di Kompas Utang Saudara, terkait aksi sweeping produk Perancis di minimarket, polisi mengimbau agar masyarakat tidak melakukan aksi anarkistis dan main hakim sendiri. Polisi juga akan bekerja sama dengan sejumlah tokoh agama dan masyarakat untuk meredam aksi sweeping produk Perancis yang berpotensi anarkistis. Polisi akan menyelidiki apakah ada dugaan pelanggaran hukum dalam aksi sweeping produk Perancis ini. Kita akan bantu, kita akan amankan, namun kalau memang sudah melanggar hukum tentunya kita sudah siap untuk mengambil langkah-langkah pengamanan-pengamanan secukupnya, dan kalau perlu kita sudah siapkan cadangan-cadangan kekuatan untuk ditempatkan di tempat-tempat strategis untuk membantu itu. Di samping itu juga pimpinan Biori juga merintahkan untuk melakukan pengalangan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama untuk meredam terkait dengan aksi-aksi yang tentunya yang untuk mengatasi pasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami membahas upaya boykot produk Perancis untuk menekan Presiden Perancis meminta maaf kepada umat muslim bersama jurubicara persaudaraan alumni 212 Haikal Hasan dan dosen politik Perancis Universitas Indonesia Mahmud Shaltot. Pak Mahmud, tadi Pak Ika menyatakan kalau kita melakukan boykot oleh pemerintah dengan memboykot consumer goods produksi dari Perancis, maka akan menular ke negara-negara lain dan bisa menekan Emmanuel Macron untuk meminta maaf kepada umat muslim. Tanggapan Anda? Nah, begini. Misalnya kalau mau menekan Emmanuel Macron, atau sebenarnya bukan Emmanuel Macron yang bermasalah, kalau saya sih lebih sepakat yang bermasalah itu Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Nah, Charlie Hebdo itu misalnya kalau lihat kumpulan peraturan dan keputusan persidangan yang menggugat Charlie Hebdo itu 44 kali. Jadi 44 kali ini Charlie Hebdo ini disidang mulu. Dan bermasalah. Dan itu misalnya terkait umat Islam, itu juga bisa. Misalnya kalau tidak sepakat mengajukan proses legal. Soal boykot consumer goods tadi yang disampaikan oleh Pak Haikal. Nah, itu misalnya kalau mau ya, misalnya kalau saran saya, misalnya kalau betul Presiden Jokowi ingin membela umat Islam, kirim lawyer terbaik, gugat pakai Laluan Milwisong Katerva A, misalnya undang-undang tahun 1881 yang lebih tua dibandingkan Laluan DLCC. Itu satu. Kirim lawyer terbaik kita, babe. Bisa kirim, apa namanya, sahabat Ahmad Budi Prayoga yang mengubahkan HTI. Kirim Yusin Zamaidr atau siapa yang? The best of the best yang dipunya Indonesia. Buga Charlie Hebdo, itu satu. Kalau misalnya masuk ke boykot ini, consumer goods. Consumer goods itu kecil banget, babe. Kecil banget. Kecil. Terus kedua, total, ekonomi Perancis itu terikat dengan mayoritas dengan Miropa, seperti yang tadi saya sampaikan. Terus yang kedua, misalnya negara-negara mayoritas muslim melakukan boykot, itu cuma total di jumlah, nggak lebih dari 10%, babe. Jadi cuma kecil, apalagi udah 10%, itu cuma consumer goods. Wah, kecil banget, babe. Ini sangat-sangat efektif. Nah, itu satu. Nah, terus kedua, babe, dengan segala hormat, harus dilihat juga, dampak boykot ini jangan sampai kemudian merugikan sahabat-sahabat kita di Indonesia. Misalnya mereka yang bekerja di mungkin pabrik aqua, atau mungkin orang yang jual aqua di jalan, dan sebagainya. Ini kan juga saudara kita, babe. Kan misalnya kalau saya lihat, apa namanya, pin, pin, pin yang dipin oleh jenengan, babe, itu kan jangan sampai kita ini terkait politik ini justru memecah belah persatuan, apa namanya, silaturahmi. Nah, kemudian kita menjadi membunuh saudara kita sendiri, siap, babe, demikian, babe. Silahkan, Baikal. Coba kita lihat secara visioner ke depan, ya, ke depan. Dan sedikit saya udah sampaikan juga, bukan cuma consumer product dari milik Perancis. Pokoknya selain yang retail, termasuk passion, termasuk. Sekarang gini, lihatlah ke depan. Ini kalau didiemin, percaya deh, akan ada sentimen, peperangan. Lihat dong di Facebook, lihat di Twitter, lihat di Instagram. Karena negara kita tuh, orang-orangnya tuh banyak yang dukung Perancis, gitu loh. Banyak yang di sosial media itu, bahkan meng-copy paste gambar Nabi Muhammad yang kita hormati, yang kita muliakan, digambarin lagi di Facebooknya, di Twitternya, di Instagramnya. Ini apa, gitu loh. Ini memicu perang internal. Sudahlah, gitu loh. Tidak perlu, jadi gini, gini, gini. Ini, pengetahuan yang baik dari Pak Mahfud Saltut, ini Rektor Mesir yang luar biasa zaman dulu, nih. Ya, Alhamdulillah. Dari kembini yang abang, ya. Pengetahuan Pak Dr. Mahfud yang baik ini, dicorongkan dengan memberikan motivasi kepada negara, memberikan solusi untuk supaya Perancis jerak. Oke, Charlie Hebdo, oke. Udah berterbuktikan, 44 kali sidang tetap negara tidak melakukan tindakan kepada Charlie Hebdo, kan? Oh, enggak, gitu. Ini tetap, kita menekan pemerintah. Pemerintah harus ambil tindakan kepada Charlie Hebdo. Baik, baik. Supaya tidak terjadi lagi. Siap, siap, begini. Kan misalnya, kalau saya kebetulan belajar hubungan internasional, hukum internasional, ya, Bib. Sama seperti Habib, ini kan lebih segera peninggah, ya. Nah, pertama, kita mengenali salah prinsip lah, what doesn't kill you, make you stronger, Bib. Misalnya, yang tidak mau gunuh Perancis, justru mau membuat Perancis justru lebih kuat, itu satu. Misalnya, kemudian konteks, kalau ternyata boycott ini tidak efektif, ya, misalnya kita mau ngomong tentang visioner dan sebagainya, ini sampai kapan? Misalnya, kemudian pabrik aqua tutup dan sebagainya. Ini kita, substitusinya udah siap belum, Bib, misalnya itu, ya, satu, misalnya itu. Terus kemudian kan, ada banyak gini, Bib, misalnya, haji dan sebagainya, atau uni dan uda yang mereka mau menjadi agen aqua, misalnya. Kemudian harus merasakan sendiri akibatnya di boycott, misalnya. Nah, terus yang kedua, yang kedua, tadi sebenarnya, Bib, yang kedua, terkait misalnya Charlie Hebdo, ada 44 kali disidang, dan ada beberapa itu sudah mengutuskan, menghukum Charlie Hebdo. Tapi, masalahnya, terkait kebebasan berekspresi, mereka hanya dihukum denda, Bib. Nah, itu satu. Jadi, misalnya, kalau kita dituntut terus-terusan, biar banggur gitu, apa namanya. Ini koran kecil, Bib. Kecil sekali. Saya 6 tahun ini, kita udah pernah beli, Bib. Baik, silahkan. Ya, nyembelin aja, biar publikasi, biar dapat atensi, ya, promosi lah, Bib. Yang paling penting adalah, yaudah kita, apa namanya, kita tinggalin gitu, Bib. Nah, oke, tampaknya, saya nggak akan tinggalin, ONCEU juga, saya nggak akan tinggalin, saya dengan teman-teman, dan semua elemen akan terus mengupayakan, ya. Udah ketahuan bahwa, upaya boycott, boycott itu bukan negara ya, para personal ya, para personal ya, upaya boycott ini nggak melakukan, nggak mendapatkan signifikan yang berarti, balasan daripada pemerintah Perancis, kita sekarang mensupport, meminta, mendukung kepada Presiden, demi persatuan, demi kesatuan, coba deh, percaya deh gitu loh. Kita kan ada di bawah nih, tiap hari tuh, saya tuh, di satu hari rata-rata 5 sampai 6 tempat gitu loh, bercerama, berhubungan diskusi, setiap hari gitu, setiap hari rutin. Ya, rata-rata 4 deh, kalau di pukul rata, sehari tuh 4 kali. Nah, ini kita tuh berhadapan dengan masa, mereka tuh marahnya tuh udah keubun-ubun, ya udah dong, kita redam loh. Satu, sweeping itu merugikan, gitu loh, dua gitu, misalnya kepada para agen-agen yang tadi kadung, Pak Dr. Mahfud mengatakan produk, ya sebagai agen produk X itu ya, ya gantilah dengan produk yang lain gitu loh, kan banyak, kan minuman dalam kemasan kan bukan punya dia doang gitu kan, banyak yang lain juga. Nah, ini juga membuka potensi untuk jadi pengusaha-pengusaha lokal, jadi lebih baik. Jadi, banyak gitu loh, banyak yang diupayakan. Nah, kalau seandainya nih, Presiden kita dengan sangat wibawa, sebagaimana terjadi pada waktu Bosnia Herzegovina oleh Presiden Slobodan Milosevic, itu Presiden kita itu datang ke sana, mendukung umat-umat di sana, bertemu dengan Ida Herzegovic, dan itu merupakan tekanan, kuat, hebat, ditakuti. Bisa juga loh di sini, Indonesia punya potensi 262 juta orang, itu tuh kekuatan tersendiri loh. Eh, itu besar Perancis, lu pulang dulu deh sebentar deh, gitu. Kalau kata orang Betawi tenabang, lu pulang dulu deh sebentar. Ini sebagai bagian nih. Baik, Pak Mahfud, mungkinkah pemerintah Indonesia mengambil sikap itu? Nggak mungkin. Tidak mungkin? Ya, pertama, aliansi strategisnya sudah terlanjur mengakar dengan Perancis. Satu, misalnya, kita baru saja ya Pak Prabowo itu cerdas menurut saya. Beliau tanda tangan kerjasama, pertahanan bersama antara Indonesia-Perancis. Gimana untuk mengantisipasi nih, kemarin datangnya Pompeo, terus jangan-jangan kemudian Pompeo nyindir-nyindir Cina, terus kemudian Indonesia jadi semacam proxy war, gitu. Nah, Perancis sudah diatakan itu, satu. Terus jangan sampai misalnya Laut Cina-Telatan merdap, terus kemudian kita nggak punya aliansi satu. Terus yang kedua, juga terkait aliansi Southern Pacific, nih. Misalnya itu kan Perancis juga punya concern, apa, New Calodonia mau merdeka, yang itu bersebalan sama Panwaku, dan sebagainya, ini aliansi sisa bagi. Belum lagi, misalnya, investasi Perancis di Indonesia juga signifikan. Misalnya kita konsisten boikot, Pak Lija, Beb, Pak Lija, Beb, itu PDIM ya, PAM lah, PAM di Jakarta, itu kan Perancis itu, Beb. Terus misalnya Mas Anies boikot Pak Lija kan agak repot, terus kemudian kita pakai apa, Beb? Ya, bukan Pak Lijanya, dong, yang diboykot. Para pengusaha lokal, dong, yang diminta melakukan pengambilan, gitu, dong. Pengusaha lokal, dong, bukannya kita tiba-tiba boikot Pak Lija. Yang malah lebih signifikan, Beb. Yang malah lebih signifikan. Artinya begini, Pembelaan itu nggak bisa berhenti. Pembelaan itu nggak bisa berhenti, harus ada upaya-upaya lain. Kalau ternyata upaya lain, jadi gini, dengan segala hormat, Pak Dr. Mahfud, Antum, berikanlah motivasi, bukan mengendorkan. Kalimatnya sekarang ini rada mengendorkan, gitu loh. Berikanlah motivasi, bahwa Rasul, dan sebenarnya bukan Rasul Muhammad deh, semua agama nggak boleh dihinakan. Itu buat feel, gitu loh. Baik, lalu apa yang efektif untuk bisa melakukan ini? Silahkan ke Pak Mamu, singkat saja. Singkat saja. Kalau yang paling efektif ya, misalnya pertama, Emmanuel Macron tidak akan meminta maaf. Itu satu. Terus yang kedua, dia hanya mengkarifikasi dan dia sudah melakukan. Yang sebenarnya kita bisa upayakan, menghentikan penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh Sardu Hidro, melakukan bugatan. Kita kirim lawyer terbaik kita, ada Mas Ahmad Budi Prayoga, Abday Yusri Wiza Mahendra, berlakunya negaranya, berlakunya dengannya. Nah, sebentar nih. Sebentar, sebentar. Baik, baik. Ini kan karena ternyata, yang kita kecarkan, penghinaan terendakian di Nabi, Bez. Baik, terima kasih. Jangan sampai kemudian kita, menguat susah juga, umat Islam, saudara kita Muslim, di Perancis. Baik. Kamu sudah dapat poinnya, Pak Mahmud. Baik. Baik, Pak Mahmud dan Pak Ekal, terima kasih kamu dapat poinnya untuk perbincangan antara Pak Ekal dan juga Pak Mahmud Shaltu terkait dengan boykot yang terjadi di Indonesia dan apa yang seharusnya dilakukan untuk bisa melakukan tindakan terhadap yang saat ini sedang terjadi antara Presiden Macron dengan umat Muslim. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompasetang.